Halo, hari ini gue mau coba unboxing sama review jam tangan Casio AE1300, ini versi yang 8AV ya, untuk Casio 1300 sendiri dia punya beberapa versi, ini gue beli yang warna abu-abu, versinya 8AV, ya kita buka aja apa aja isinya, by the way gue beli ini online di Tokopedia, jadi 300 ribuan, ini murah banget, sambil kita coba ini jamnya asli atau bukan ya, isinya ada, ini buku panduan, modul, jadi ada 5 bahasa hanya, tebal banget sumpah, ini lebih tebal dibanding modul handphone sama modul laptop ya, tapi ya lumayan buat dibaca-baca mungkin bisa sampai seharian kalau bahasanya, oke silakan dulu, ini ada kartu garansinya, kartu garansi dari Casio Computer Co.led, Jepang, karena belinya online pasti ini nggak diisi, oke, kita simpen aja dulu, kemudian ini ada garansi, oh ada kartu garansi resmi dari PT Gilang Agung Persada, ini 1 tahun nah garansinya ya, kayak micro SIM ya, 1 tahun ini, mungkin nanti kalau ada kerusakan dalam masih garansi, bisa diklaim ke PT Gilang Agung Persada, oke, ini resmi ya garansinya ya, sama yang terakhir ini ada unitnya, nah ini dia jam tangannya, kita coba lupa dulu, sip, ini dia unitnya, ini bagian yang paling gue suka, eh, ngeliatakin, oke, dari segi tampilannya keren, menurutnya ini keren banget, warna silvernya dapet, dipaduin sama warna hitam, kelihatan gagah, lihat keren kan, dari belakang kita bisa lihat serinya ya, ini kalau misalkan disini suka ada seri yang sama, tinggal disamain, 2, 3, 4, 2, 6, disini ada seri 3, 4, 2, 6, oke, kemudian cara buat bedain ini jam tangan asli atau palsu, selain dari nomor seri yang tadi tertulis disini ya, harus sama sama nomor seri yang ada disini, salah satu caranya dengan tekan tombol mode, adjust sama start bersamaan, nanti dia akan muncul gambar yang tertentu, ini sudah seperti ini, adjust mode, ups, ini harus, nah, adjust mode sama start, nah, kalau ada muncul seperti ini, berarti dia jam tangannya, palsu asli, oke, kalau yang palsu dia nggak akan muncul, sini konversasi kayak gini, oke, buat fitur-fiturnya apa aja, disini ada fitur cahaya, atau backlight, warnanya warna orange, ini kalau mau lebih jelasnya kayak gini, warnanya orange, kemudian ada adjust, kalau kita mau edit revisi jamnya, ini buat titik, kemudian di mode buat pindah, buat Jakarta sendiri, setting waktunya Bangkok, karena kita ngikutin GMT plus 7, yaitu Bangkok, ini jamnya, jamnya juga bisa atur buat 24 jam, ini menit, atau nggak di 12 jam IMPM, ini buat tahun 2020, ini tanggalnya udah benar, udah sesuai ya, tanggal 2 bulan, tanggal 27 bulan 2 2020, jam 11.09 pagi, nah, ini DST apa ya, kemudian mode-modo-nya ada, ini stopwatch, stopwatch, ini cara berhenti gimana ya, oke, stopwatch, kemudian ada timer, timer, ini waktu internasional, Washington, New York, ini alarm, untuk cara setting jamnya, kita tinggal pencet adjust, sampai berkedip, nah, ini untuk detiknya, kemudian kita pindah ke mode, kemudiannya mode Bangkok, ini untuk ngatur jamnya, pencet like, turunin jam, start buat naikin jam, sekarang jam 11, mode lagi untuk pindah ke menit, sama kayak tadi, light buat nurunin menitnya, sama start buat naikin menitnya, mode lagi buat tahun 2020, udah benar ya, ini buat ngatur ke bulan, ini buat ngatur tanggal, kalau udah tinggi jas lagi, ya, balik ke antar muka, buat stopwatch, stopwatch, ini tinggal dipincet, start, ini otomatis ngatur stopwatch, kemudian untuk timer, tadi tinggal di set, ngatur adjustment, start buat mulai nge-timer, nah, ini terlihatan, 39 menit lagi, 57 detik, oke, gitu aja, semoga kalian terbantu, saya tahu ini, bahannya aluminium, sama water resistance 100 meter, jadi bisa dipakai buat, wudu, dipakai buat berenang juga bisa, tapi buat typing ini nggak bisa ya, paling cuma buat berenang, kolam berenang atau nggak berenang laut di permukaan yang nggak terlalu dalam, ini kuat banget strapnya, ada tulisan illuminator, sama, oh garansinya buat 10 tahun, katanya baterai ini bisa bertahan sama 10 tahun, oke, desainnya simpel, pokoknya gua suka sama contang ini, cocok buat tingi tangan, oke, gitu aja buat Unboxy Semarif kali ini, semoga terbantu, sampai jumpa!